FIFA resmi beri sanksi embargo transfer ke 5 klub Indonesia, termasuk Persija Jakarta. Sebanyak 5 klub sepak bola asal Indonesia, termasuk Persija Jakarta resmi mendapat hukuman dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA berupa larangan mendaftarkan pemain baru. Mengutip dari data resmi FIFA yang dirilis pada Januari tahun 2024 lalu, 5 klub yang masuk ke dalam daftar hukuman Registration Band tersebut adalah Persija Jakarta, Persiwawamena, Persikap Kabupaten Bandung, Persiraja Banda Aceh, dan Sada Sumut FC. Secara rincin, Persiwawamena sudah mulai dikenakan hukuman Registration Band sejak tanggal 12 Mei tahun 2022 lalu hingga FIFA mencabut atau waktu yang tidak dapat ditentukan. Sementara itu, Persija Jakarta dan Persiraja Banda Aceh telah memulai hukuman Registration Band pada tanggal 26 Januari tahun 2024 lalu. Sedangkan, Persikap Kabupaten Bandung dan Sada Sumut FC baru memulai hukuman pada tanggal 26 Februari tahun 2024 lalu. Berbeda dengan Persiwawamena, keempat klub tersebut dijatuhi hukuman dalam tiga periode pendaftaran. Melansir dari laman resmi FIFA, Registration Band, atau larangan registrasi adalah tindakan disipliner potensial yang dapat dikenakan pada klub oleh badan peradilan FIFA. Setelah larangan registrasi diberlakukan, klub yang dijatuhi hukuman dilarang mendaftarkan pemain baru, baik secara nasional atau internasional dan sebagai pemain amatir atau profesional. Hukuman tersebut berlaku selama durasi tindakan tersebut, tegas FIFA. Dengan demikian, klub baru dapat mendaftarkan pemain baru usai menjalani hukuman atau saat larangan dicabut oleh administrasi FIFA, lanjut pernyataan FIFA. Registration Band, dijatuhi FIFA kepada seluruh klub sepak bola di dunia yang terbukti melanggar aturan transfer atau memiliki utang transfer yang belum dibayar ke klub lain. Dengan demikian, klub yang dijatuhi hukuman ini tidak hanya di Indonesia. Selama masa hukuman ini, klub tetap dapat membeli pemain baru. Namun, pemain anyar tersebut dilarang untuk didaftarkan ke asosiasi nasional sehingga tidak dapat dimainkan untuk melakoni pertandingan. Registration Band umumnya berlaku selama dua atau tiga kali bursa transfer setelah klub terbukti bersalah atas ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan. Dalam beberapa kasus, hukuman dapat dicabut jika klub telah melunasi utang yang dimiliki terhadap klub lain. Selain itu, hukuman juga dapat dibekukan jika klub mengajukan proses banding dan baru berlaku sampai pengajuan banding rampung. Nasib duo Brazil di Persib Bandung, kontrak Ciro Alvis abis bulan ini, konflik DDS belum selesai. Seperti apa nasib duo Brazil di Persib Bandung di tengah masa kontrak Ciro Alvis yang hampir abis dan konflik David da Silva yang belum usai? Duo Brazil, Ciro Alvis dan David da Silva, menjelma menjadi kekuatan lini penyerangan Persib Bandung. Kemistri yang sudah terbangun di antara kedua pemain terbukti mampu membawa Persib Bandung unggul di Liga 1, terutama dua musim terakhir. Misalnya pada kompetisi Liga 1 musim lalu, David da Silva berhasil menjadi top scorer Persib Bandung dengan mencetak 24 gol dan 5 asis. Sementara, Ciro Alvis menyumbangkan 10 gol dan 5 asis. Kekuatan keduanya pun semakin tajam pada kompetisi Liga 1 2023 per 2024. Meskipun kompetisi belum berakhir, kontribusi gol dan asis yang diberikan duo Brazil ini sudah mendekati bahkan melampaui catatannya di musim lalu. Hingga pekan ke-30, David da Silva telah menyumbangkan 21 gol dan 7 asis, sementara Ciro Alvis menyumbangkan 12 gol dan 8 asis. Sementara itu, belum ada pemain lain di Persib Bandung yang mampu mendekati catatan yang ditorehkan David da Silva maupun Ciro Alvis. Oleh karena itu, kehilangan duo Brazil bisa menjadi mimpi buruk bagi Persib Bandung. Terlebih, kini nasib keduanya pun dipertanyakan untuk beberapa alasan. Alasan pertama, belum ada kabar terbaru mengenai perpanjangan kontrak Ciro Alvis, yang akan berakhir pada April tahun 2024 ini. Ciro Alvis direkrut pada tanggal 13 April tahun 2022 saat Persib Bandung berada di bawah kepemimpinan pelatih Robert Alberts. Kontrak Ciro Alvis berakhir pada 2024 ini, yang hanya beberapa hari lagi. Beberapa waktu lalu, Ciro Alvis sempat dikabarkan telah memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Bojan Hodak, ketika disinggung mengenai kontrak duo Brazil. Namun klub sama sekali belum mengumumkan berita soal perpanjangan kontrak Ciro Alvis. Selain itu, Ciro Alvis juga menghapus tulisan, at Persib, di bio Instagram pribadinya baru-baru ini. Hal itu memunculkan spekulasi mengenai nasib dirinya di Persib Bandung. Mata Spato bakal jadi pengganti David Da Silva di Persib Bandung. Persib Bandung dirumorkan bakal melakukan perombakan di lini depan mereka. Ada pun alasan tim asal Bumi Pasudan melakukan hal tersebut lantaran kontrak yang segera habis dan generasi. Menurut rumor yang berkebang, Persib Bandung pun tak tanggung-tanggung melepas pemain yang membantu meraih performa apik hingga saat ini. Melansir dari tribunwow.com sosok pemain tersebut adalah David Da Silva. Pemain berpasport Brazil itu pun diketahui kontraknya akan segera habis di akhir musim Liga 1 2023-2024. Tentunya udah saatnya Persib Bandung untuk membuka negosiasi kontrak Anyar dengan penyerang kelahiran Buarulhos, Brazil tersebut jika berminat untuk memperpanjangnya. Terlebih, merujuk aturan FIFA, pemain bisa melakukan negosiasi kontrak dengan tim lainnya sejak terhitung 6 bulan dari durasi kontrak terakhirnya. Jika Persib Bandung tak kunjung melakukan negosiasi pembaharuan kontrak, kans pemain berusia 34 tahun itu potensi angkat kaki. Saat ini, usai dirinya pun sudah dibilang tidak mudah lagi bagi pemain sepak bola. Sehingga potensi Persib Bandung untuk melakukan regenerasi cukup lebar. Lantas, jika benar Persib Bandung bakal melepas David Da Silva, siapakah sosok yang layak menjadi penggantinya? Mates Pato, 27 tahun, Brazil. Oksi pertama bomber yang layak menjadi suksesor David Da Silva adalah Mates Pato. Persib Bandung bisa memanfaatkan kondisi Mates Pato yang santer bakal angkat kaki dari Sandong Taisan. Kabar potensi perginya Mates Pato diungkap oleh media China. Media China tersebut menyebutkan Mates Pato bakal segera meninggalkan Sandong Taisan dalam waktu dekat. Mantan penyerang Borneo FC itu bakal terdepak setelah Sandong Taisan dikabarkan sukses mendatangkan 4 pemain asing untuk musim depan di antaranya Jadson, Frizan, Valerika Zaiskili, dan Zeka. Mates Pato menjadi korban bersama 3 pemain asing Sandong Taisan lainnya yakni Moises, Marwane Fellaini, dan Leordo. Jika benar kabar itu terrealisasikan, maka tak menutup kemungkinan Persib Bandung bakal ambil posisi untuk bisa mendapatkannya. Terlebih, usia Mates Pato saat ini terbilang mudah dan bisa dijadikan proyeksi jangka panjang lini serang Persib Bandung. Terima kasih telah menonton!